bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama saya Andrea Dianagres episode kali ini kita kedatangan tamu seperti biasa mau repain pelak motornya itu ialah ini dia ksxs150 kesempatan kali ini anak gres akan repain pelak warna sparkling gold ah sparkling gold 9223 bintang 1 detain premium saya kira bakal masuk gak warna silver kayak gini seperti biasa tahap awal kita proses pembongkaran yuk buka lagi pada jugur yaudah saya bentar ke situ proses pembongkar sudah beres kita lanjutkan amplas kita angkarkan dulu dua lembar karena ini palangnya banyak pasti bakal boros amplas seperti biasa amplas grid 800 dua lembar yuk kita lanjutin progresnya ini setelah cuci amplas tadi menggunakan grid 800 kita udah proses masking juga udah pemasangan kartu dan ini udah layak udah masuk ke tahap awal fondasi primer grade 9120 untuk bahannya sendiri seperti biasa kita anggarkan 5 kaleng aja untuk poxy sih primer grade cukup satu kaleng tapi untuk sparkling gold sama clearnya pasti butuh dua tapi pasti bakalnya bisa juga kita mulai ke tahap fondasi awal menggunakan primer grade 9120 nah tahap awal fondasi dasar menggunakan primer grade 9120 ini kita lapisi sebanyak dua lapis yang perlapis pertama tipis-tipis lapis keduanya kita tipis sampai tebal nutup sempurna perlapisnya kita beri jeda waktu 10 menit aja karena cuaca juga lagi optimal sih kalau teman-teman masih bingung epoksi itu apa jadi epoksi itu fondasi yang punya dua fungsi satu untuk nutup pori-pori dan satu lagi sebagai perekat di dua sisi jadi cat akan nempel sempurna lebih rekat dengan bantuan primer grade itu ya ibarat double tip lah kurang lebih begitulah menurut bahasa saya mah proses fondasi dasar pakai primer grade 9120 udah selesai ini udah dua lapis udah lapis ke dua sudah kering sentuh saya kasih jeda 15 menit 15 menit 10 menit gak lama sih sebenarnya yuk kalau udah kering sentuh kayak gini kita lanjut langsung ke warna inti warna sparkling gold 9223 bintang 1 di tahun premium emang gak pakai warna dasar bukannya harus pakai warna dasar hitam dulu nanti saya jelasin pas ngecat kita terusin ke warna inti nah kenapa saya gak pakai hitam dulu karena beberapa kali saya garap pakai gold ini udah terbukti efisien malah saya sempat reset di pakai dua kartu jadi satu kartu itu hitam satu kartu itu primer gray saya sempat bareng hasilnya semewa sama seperti primer gold ini kita sempat tipis berulang sampai nutup sempurna tebal lapis aja gak usah tebal-tebal biar irit tiap lapis kita tunggu 10 menit kalau cuaca lagi bersahabat proses warna inti sparkling gold 9223 bintang 1 di tahun premium udah selesai ini hasilnya terbukti ya tanpa warna dasar hitam pun sparkling gold ini cepat nutup dua lapis juga udah nutup sempurna jadi kalau teman-teman mau ngecat warna sparkling gold gak perlu warna dasar hitam pun bisa nutup sempurna tapi kalau teman-teman emang mau pakai warna dasar silahkan pakai warna dasar dulu black 9109 kalau untuk anegracing gak perlu karena ini tuh emang warna efisien gold itu warna efisien kecuali warna rose gold sama warna olive gold itu emang harus butuh warna dasar silver kita lanjut ke tahap terakhir proses finishing menggunakan clear gloss 9128 tapi rekombinasinya sebenarnya lebih bagus pakai clear semi-dove sih parking gold kayak gini menurut saya yuk kita mulai kita mulai dalam V1 ngembun-ngembun aja kita lanjut ke lapis 2 selamat menikmati kita lanjut ke lapis 3 lapis terakhir kita akan gunakan 2 kaleng secara bersamaan foksim bersamaan itu untuk yang tinggal sedikit ini akan di bagian bibir pelak dan bagian palang untuk yang masih baru akan disemprotkan di bagian tengah-tengah pelak yuk untuk lapis 3 ini kita fungsi kan 2 kaleng secara barangan karena beda isi pasti beda tekanan gasnya dengan rekompresor yang stabil jadi buat ngekalinkan pakai semua clear kaleng pertama kita optimalkan buat nyemprot bibir pelak sama bagian palangnya untuk bagian tapak yang permukaannya lebih lebar kita semprotkan pakai yang baru buat meminimalisir kulit ciruk berjeda 20 menit setiap lapisnya Alhamdulillah proses pengecatan udah 100% selesai ini hasilnya teman-teman ini udah kering centuh cuma ini baru kering 1 jam setengah seperti ini hasilnya apakah ini mirip goldnya rcb menurut pendapat pribadi sih enggak ya ini jatuhnya lebih coklat ini tuh lebih mirip ke oriannya honda nih bener gak sih kalau oriannya honda kan super gold kalau oriannya honda itu ya kayak gini sparkling gold daripada lama-lama gini juga enggak bakal puas ya kita langsung pasang aja ya inilah hasil terpasang video kali ini cukup sampai disini dulu terima kasih udah menonton semoga bermanfaat dan matur suhun juga buat maseno yang udah percayakan ripennya ke anak geret semoga puas semoga datang lagi dengan proyek-proyek selanjutnya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan atau kekurangan saya andrea dari enegeras pamit undur diri wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barakallahu wabarakatuh